Menjalin relasi bukan perkara yang mudah. Ada banyak sekali masalah yang akan kita temui saat memulai sebuah hubungan. Mulai dari tahap pendekatan, peneguhan, hingga komitmen untuk masuk dalam jenjang yang lebih serius dan berkelanjutan. Spoonout menuliskan dalam artikel yang berjudul 7 Tips for Building a Healthy Relationship bahwa menjalin relasi harus dipandang sebagai proses pertumbuhan. Banyak anak muda memandang bahwa jalin relasi merupakan sebuah eksperimen. Kata eksperimen di sini terdengar cukup kelise. Meskipun memang in the end of the day, hanya ada dua hilir dari membangun relasi. Gagal atau berhasil. Tapi pola pandang konsep eksperimen membuat apa yang lu jalani terdengar sekedar coba-coba. Walaupun kita memang masih muda dan perlu coba banyak hal, tapi begitu sudah menginjak dewasa, rasanya kata coba-coba menjadi sangat mengerikan. Banyak kegagalan yang sering kita lihat dalam konteks pembangun relasi asmara. Ada yang ditinggal nikah, diselingkuhi, mendapat kekerasan, diperdaya, dan lain-lain. Kalian pasti gak mau kan menghabiskan waktu tahunan hanya untuk terjebak dalam hubungan yang sekedar coba-coba. Apalagi umur semakin menua dan rasanya tidak bisa lagi sebebas saat kita remaja. Oleh karena itu, pola pandang dari membangun relasi secara mutlah harus dipandang sebagai proses pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan mengambil tanggung jawab baru dan lebih. Pertumbuhan mental dan pola pikir. Serta pastinya pertumbuhan dalam berkomunikasi dengan lawan jenis atau orang lain. Tidak ada hubungan yang sempurna. Tapi kita mampu menyusun proses hubungan kita jauh lebih sehat dan bermanfaat untuk kedua belah pihak. Nah, untuk mampu meraih proses tersebut, ada tiga langkah besar yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, memahami diri dan membangun relasi dengan diri sendiri. Mungkin terdengar aneh gimana caranya kita membangun relasi dengan diri kita sendiri. Spoon Art mengelaborasi hal ini dengan sebuah argumen. Bahwa relasi konstan yang terjadi secara utuh 1x24 jam, 7 hari dalam seminggu, adalah hubungan kepada diri kita sendiri. Hubungan ini tentang bagaimana pola hidup yang kita bangun. Cara kita mengedukasi diri kita sendiri. Pola makan kita bagaimana. Pola tidur. Bagaimana keseharian kita bisa dibilang seperti bagaimana kita meng-input diri dengan data. Jika diri kita punya banyak data yang terpapar virus, sudah pasti orang lain yang terkoneksi dengan diri kita akan terpapar virus yang sama. Dalam artikel ilmiah didulis oleh University Rochester Medical Center yang berjudul Journaling for Mental Health, dikatakan bahwa memahami diri serta membangun relasi internal bisa dilakukan dengan mencatat pola hidup, sikap, dan emosi secara berkala. Dengan memiliki dokumentasi emosi dan pola diri, kemampuan kita sebagai manusia untuk menjadi lebih evaluatif akan terbangun, serta berpotensi memiliki pengetahuan terhadap kelemahan dan kelebihan diri kita sendiri. Apa pengaruhnya ke dalam relasi? Saat lu punya pemahaman yang layak terhadap diri sendiri dan membangun journaling yang baik, pola hidup yang lu hasilkan jauh lebih berkualitas. Lu lebih stabil secara emosi, paham urgensi diri, membuat otak lebih sistematis, dan berujung kepada pembentukan karakter yang sehat kepada pasangan kita sendiri. Dengan belajar membangun relasi secara mandiri, membuat lu juga gak selalu menuntut pengertian dari pasangan secara berlebih. Lu punya kemanderian mengatur emosi di dalam diri lu sendiri. Seperti common quote yang sering kita dengar, Sebelum kita bahagiakan orang, kita harus bahagiakan diri kita sendiri dahulu. Yang kedua adalah bangun komunikasi yang aktif dan efektif. Better Health menuliskan bahwa komunikasi adalah faktor penentu kualitas hubungan. Semakin dewasa kita harus sadar dan menerima bahwa jalinan relasi pasti semakin sulit. Akan ada banyak rintangan, halangan, konflik, membangun relasi tidak lepas dari pasang surut. Nah salah satu kuncinya ada di komunikasi. Sebuah konflik bisa menjadi bermanfaat jika salah satu atau kedua pasangan punya kemampuan menyelesaikan masalah tersebut secara komunikatif. Masalah kecil bisa menjadi sangat besar jika tidak ada komunikasi di antara keduanya. Tapi masalah besar bisa terlihat biasa saja atau kecil jika komunikasi yang dihadirkan aktif dan efektif. Better Health menuliskan setidaknya 5 bentuk komunikasi yang aktif dan efektif sebagai upaya membangun relasi yang sehat. Satu, selalu mengatakan masalah dengan jelas. Dua, selalu aktif bertanya dan negosiasi pikiran. Tiga, selalu mengedepankan solusi daripada beradu alasan. Empat, menjaga nada dan cara bicara. Yang terakhir atau yang kelima, selalu belajar mengatakan apa yang kita butuhkan dan juga inginkan. Dengan membangun komunikasi yang aktif serta efektif, keduanya akan siap menghadapi segala friksi yang hadir. Malahan semua konflik nyata tersebut malah membuat hubungan kalian semakin dewasa dan berkualitas. Last but not least adalah menghormati batasan atau ruang keduanya. Dalam menjalin relasi, memang sangat menyenangkan ketika kita mengetahui segala hal mengenai pasangan kita. Hal ini membuat kita merasa bahwa dia sepenuhnya milik kita. Tetapi hal kontradiktif justru ditulis oleh Love is Respect dalam artikel ilmiahnya mengenai What are my boundaries? Secara lebih jelas, mereka mengatakan bahwa ketidakjelasan batasan membuat hubungan yang kalian tempuh jauh lebih destruktif. Kalian akan merasa semua hal diperbolehkan. Kalian akan merasa tidak puas saat kalian tidak memiliki semuanya. Ujung-ujungnya hubungan kalian tidak terasa aman dan tidak terasa nyaman. Batasan bisa berbentuk emosi, fisik, atau digital di era dewasa sekarang. Beberapa batasan personal itu seperti, Pertama, aku tidak masalah kamu beberapa kali melarang aku follow orang lain, tapi tidak dengan memberi tahu password semua sosial media aku. Yang kedua, aku tidak masalah kamu ekspresikan kasih sayangmu seperti memeluk atau mencium, tapi tidak di depan banyak orang. Ketiga, aku tidak masalah kamu memeluk atau memegang tanganku, tapi aku tidak siap melakukan hubungan seks. Yang keempat, aku ingin memberi waktu kepada keluarga aku. Aku tidak sepenuhnya selalu bersama dengan kamu. Yang kelima atau yang terakhir, aku nggak masalah dengan chat yang aktif, tapi bukan berarti aku siap 24 jam kali 7 membalas chat kamu. Segala jenis batasan ini pada dasarnya bukan sebuah larangan, namun kamu memang harus membangun proses yang sehat untuk hasil hubungan yang sehat. Bayangkan semua sosial media lo dikendalikan pasangan, dia selalu memaksa lo berhubungan seks, selalu berlebihan saat berada di tempat umum. Apakah lo nyaman dengan proses seperti itu? Malahan berujung kepada hubungan yang toksik. Batasan ada untuk menciptakan kenyamanan keduanya, untuk membangun rasa hormat kepada pasangan kalian sendiri. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan selalu tidak berujung. Baik, pahamilah batasan sebagai langkah menuju hubungan yang sehat dan juga dewasa. Pada intinya, hubungan yang sehat lahir dari proses yang dirancang secara sehat. Hubungan sehat tidak hadir begitu saja. Seperti like-nya kedewasaan, proses hubungan lo harus terus diperjuangkan supaya mampu meraih kemerdekaan dan peningkatan kualitas hidup. Teruslah berjuang dan teruslah belajar jadi dewasa. See you on the next video.